Kecelakaan maut ini terjadi di jalan raya bypass Mertek, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, selasa dini hari. Truk pengangkut buah menabrak belakang bodi truk pengangkut sembako yang berhenti akibat adanya pengaspalan jalan bypass Mojokerto. Akibat kecelakaan ini, sopir truk buah Budi Suprianto, 30 tahun, warga desa kampung baru Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, tewas di lokasi. Proses evakuasi sempat berjalan lama karena tubuh korban terjebit bodi truk. Korban berhasil dievakuasi setelah hampir 3 jam, kemudian dibawa ke rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Peristiwa kecelakaan maut ini berawal saat dua kendaraan truk melaju dari arah yang sama menuju Surabaya. Namun, saat melintas di jalan bypass Mertek, truk pengangkut buah yang dikemudikan korban langsung menabrak bodi belakang truk pengangkut sembako yang berhenti karena ada pengaspalan jalan. Kewalannya tadi gimana, Pak? Ini kan lagu macet tadi ya, ini dia berhenti, tau-tau tabrak dari belakang, saya juga kaget. Tadi kecepatan tinggi atau gimana, Pak? Orang ini berhenti kok, kan di stop itu ada angaspal, tau-tau ditabrak dari belakang. Kencang tabraknya, Pak? Ya, kencang. Saya berkaget, saya dulu depan saya sempit. Petugas atlantas Polres Mojokerto yang datang ke lokasi, langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah taksi. Diduga, truk pengangkut buah mengalami remblong sehingga menabrak truk sembako dari belakang. Aminuddin Ilham, JTV